Eternal Secret King Season 94 Bab 931, Pesta Teh Dimulai Dalam 20 tahun yang singkat, Dihin telah maju dari tahap awal ke alam Naschen Sol yang disempurnakan, kecepatan kultivasi semacam ini benar-benar tak terbayangkan. Tidak ada yang tahu peluang seperti apa yang dia dapatkan. Bahkan Su Zimo tidak menyangka bahwa Dihin akan mampu bangkit melawan arus dan maju sedemikian rupa setelah ditekan olehnya sekali. Tiba-tiba, Su Zimo memikirkan sesuatu dan mengerutkan kening. Jika Dihin sudah berada di alam Naschen Sol yang disempurnakan 80 tahun yang lalu, apa kultivasinya sekarang? Alam pengembalian Void Ji Cheng Tian menjawab, saya mendengar bahwa dia menerobos kerana Void Reversion 50 tahun yang lalu. Saya tidak yakin dia berada di tahap apa sekarang. Petik 2 Bagus, kamu memang tidak mengecewakanku. Ketika Su Zimo mendengar bahwa Dihin begitu kuat, dia tidak merasa takut sama sekali. Sebaliknya, niat bertarungnya melonjak dan matanya bersinar dengan aura yang deras. Dia telah membunuh ahli Void Reversion sebelumnya. Menatap teman lamanya, Ji Cheng Tian dipenuhi dengan emosi. 100 tahun telah berlalu. Monster terkuat yang menjelma dalam sejarah yang tak terkalahkan di antara rekan-rekannya dan menekan ras asing tidak berubah. Dia sama agresifnya. Dia sama-sama mendominasi. Dia memiliki kesombongan yang sama. Hanya Su Zimo yang berani mengatakan hal seperti itu. Namun, saya rasa Dihin tidak akan muncul di pesta tes seribu bango ini. Ji Cheng Tian menganalisis, pertama, pesta tes seribu bango adalah kumpulan paragon jiwa yang baru lahir. Dia sudah menjadi Void Reversion dan tidak akan tertarik. Kedua, Chaos Essence Sek akan dapat menyelesaikan segalanya untuk pesta tes ini hanya dengan kehadiran Ye Tian Cheng. Dia adalah monster yang menjelma tidak lebih lemah dari Dihin. Ketiga, Dihin juga tidak tahu tentang kepulanganmu. Tatapan Su Zimo sangat dalam saat dia berkata dengan lemah, tidak apa-apa, dia pasti akan muncul. Jantung Ji Cheng Tian berdetak kencang. Merasakan niat membunuh dalam nada suara Su Zimo, dia bertanya dengan lembut, kamu tidak akan menyembunyikan identitasmu lagi. Kami akan membiarkan alam mengambil jalannya. Su Zimo berkata, banyak faksi besar akan berkumpul di pesta tes seribu bango ini yang diselenggarakan oleh karakteristik Dharma. Ada kemungkinan besar saya tidak akan bisa menyembunyikan identitas saya bahkan jika saya mau. Petik 2 Setelah mengirim Dao Lord Extreme Fire kembali dengan selamat ke 100 sekte penyempurnaan, tidak lagi penting apakah Su Zimo menyembunyikan identitasnya atau tidak. Selanjutnya, dia sudah siap untuk yang terburuk. Bahwa identitasnya akan terungkap. Merenung sejenak, Su Zimo bertanya lagi, apakah Anda pernah mendengar tentang rumor pernikahan Leng Rowe dengan Ye Tian Cheng? Ji Cheng Tian mengangguk. Awalnya, saya tidak yakin apakah Leng Rowe dipaksa menikah. Namun, saya hampir yakin sekarang bahwa Leng Rowe tidak punya pilihan. Sebelumnya, ketika dia pergi menemuinya, dua pembudidaya yang menjaga tempat itu bahkan tidak masuk untuk melaporkannya, jelas bahwa mereka telah menerima beberapa instruksi. Jika tidak, mengingat hubungannya dengan Leng Rowe, dia tidak akan menolak untuk bertemu dengannya sekalipun. Ji Cheng Tian berpikir sejenak dan melanjutkan, Zimo, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Masih ada kompetisi jimat di pesta tes seribu bangau. Leng Rowe pasti akan muncul kalau begitu. Karena diyin memikirkan metode tercelah seperti itu untuk memaksaku muncul, aku akan melakukan apa yang dia inginkan. Niat membunuh yang gemetar terpancar dari Su Zimo saat dia berkata perlahan, sudah seratus tahun. Saya ingin melihat seberapa banyak paragon darat Antian Huang telah tumbuh. Sesaat kemudian, Su Zimo mencabut niat membunuhnya dan bertanya, ngomong-ngomong, di mana Xiaoning? Apakah dia baik-baik saja selama ini? Apakah dia di sini untuk pesta tes seribu bangau? Ji Cheng Tian memiliki ekspresi aneh saat menyebut Xiaoning. Dia menggelengkan kepalanya. Sejak Xiaoning dan Night Spirit menuju ke wilayah utara seratus tahun yang lalu, mereka belum kembali ke sekte. Namun, sesekali, Xiaoning akan mengirim pesan ke sekte yang mengatakan bahwa dia aman. Su Zimo sedikit mengernyitkan alisnya. Dia paling merindukan Xiaoning setelah seratus tahun. Memikirkan bahwa Xiaoning belum kembali selama seratus tahun. Untungnya, dengan Night Spirit di sisinya, dia seharusnya tidak berada dalam bahaya. Namun, dia tidak tahu kapan mereka akan bertemu lagi jika dia melewatkan kesempatan ini. Mereka berdua mengobrol lama setelah tidak bertemu selama seratus tahun. Hanya sampai Fajar menyingsing Su Zimo kembali ke penampilannya yang kasar dan kembali ke kediamannya di 100 Revinemen Sek. Selama tiga hari berikutnya, Su Zimo tidak meninggalkan kediamannya. Hampir semua sekte besar, Faksi, sekte atas, dan keluarga aristokrat di Benua Tengah telah tiba. Enam sekte abadi dari Benua Tengah, sekte Biduk Surgawi, Lembah Snowdrift, sekte Esensi Kekacauan, Istana Guntur Zephir, sekte Pedang dan sekte Bulu Melonjak, semuanya hadir. Lor Panglan dan Hang Kiuyu yang sempurna menyebabkan kehebohan ketika mereka tiba. Banyak pembudidaya menuju untuk melihat kehadiran mereka yang mulia. Ketika Ye Tian Cheng dari Chaos Esensi Sek tiba, keributan yang lebih besar terjadi. Bukan hanya sekte Seribu Bangau, hampir semua pembudidaya dari sekte besar bergegas. Dikatakan di dunia kultivasi bahwa meskipun Ye Tian Cheng baru saja memasuki alam Naschen Sol dan hanya pada tahap awal Naschen Sol, kekuatan tempurnya begitu kuat sehingga dia bisa dianugerahi gelar Lord Sempurna No. 1. Itu adalah judul yang bagus. Belum pernah terjadi sebelumnya baginya untuk dianugerahkan sebagai Lord Sempurna No. 1 di ranah Naschen Sol tahap awal. Tentu saja, ketika gelar ini pertama kali menyebar, secara alami ada banyak teladan jiwa baru lahir yang marah dan menantang Ye Tian Cheng, tetapi mereka semua terbunuh satu demi satu. Sejak itu, suara-suara oposisi berangsur-angsur menghilang. Ketika Ye Tian Cheng tiba, bahkan Namong Ling dan dua lainnya tidak bisa membantu tetapi berlari keluar untuk melihatnya. Hanya Suzimo yang tetap tinggal di kediamannya dengan mata tertutup, tampaknya tidak tertarik pada apa yang disebut Paragon. Di antara biara-biara Buddha, tiga biara utama dari biara hollow, tanpa bentuk dan kebijaksanaan telah tiba di Sekte Seribu Bangau. Kuil Dapamkara Mingzen terletak di wilayah selatan dan letaknya jauh, jadi mereka tidak ikut serta dalam hal ini. Ada puluhan Sekte Atas di Benua Tengah dan mereka semua hadir. Puncak Bunga Persik, Gunung Kaisar Tiran, Sekte Lima Elemen, Sekte Dewa Laut Surgawi, Kediaman Bulan Matahari, Sekte Bintang Terbang, Dermaga Jaring Surgawi, Pavilion Perlindungan, Sekte Black Frost, Sekte Pedang Tak Tertandingi, Akademi Perubahan Besar, Kuil Tanpa Jejak, Kuil Yang Hitam, Biara Azure Cloud, Aula Tujuh Tokoh. Pada hari ini, Pesta Teh Seribu Bangau resmi dimulai. Banyak Sekte dan Pembudidaya berangkat satu demi satu. Di bawah pimpinan Pembudidaya Sekte Seribu Bangau, mereka menuju ke halaman mistik di mana pohon teh mistik berada. Dalam perjalanan, Daobeng Yuding menjelaskan, saya mendengar bahwa ada total 527 cangkir mistik T dan hanya 5 cangkir mistik T kelas tertinggi. Jika seseorang cukup dekat, mereka akan dapat dengan jelas melihat bahwa di puncak pohon teh mistik, ada 5 daun teh hijau yang berkilau. Setiap daun teh hanya bisa diseduh menjadi secangkir teh mistis bermutu tinggi. Pesta Teh Seribu Bangau dibagi menjadi dua bagian. Daobeng Yuding melanjutkan, bagian pertama adalah pertarungan antara empat kelompok yang tidak lasim. Mereka adalah pertempuran formasi, jimat, ramuan, dan penyempurnaan senjata. Petik 2. Hati para pembudidaya 100 sekte penyempurnaan berdetak kencang. Kemuliaan sekte bergantung pada kompetisi penyempurnaan senjata di bagian pertama. Daobeng Yuding berkata, jika tidak ada yang salah, kompetisi penyempurnaan senjata ini harus berada di peringkat belakang empat. Suster Junior Liu, cobalah yang terbaik untuk bersantai dan tampil dengan baik. Petik 2. Aku akan melakukan yang terbaik. Liu hanya mengangguk. Daobeng Yuding melanjutkan, bagian pertama dapat dianggap sebagai keuntungan untuk mengurus empat kelompok tidak lazim kami di mana pemenang akhir dari setiap segmen akan dapat minum secangkir teh mistik kelas tertinggi. Ini bagus untuk kita. Kru Suan bertepuk tangan. Sister Hanyan, jika kamu menang, kamu bahkan dapat memiliki secangkir teh mistik bermutu tinggi. Liu Hanyan hanya tersenyum tanpa mengatakan apapun. Dia tahu betul bahwa kemungkinan dia memenangkan pertempuran penyempurnaan senjata ini kurang dari 30%. Skenario kasus terbaik adalah seri. Bab 932, Ye Tian Cheng. Daobeng Yuding berkata, hanya ada secangkir teh mistik kelas atas yang tersisa. Itu bagian kedua, pertarungan antar Paragon. Cangkir terakhir dari mistik T kelas tertinggi sangat berharga dan hanya tuan sempurna nomor satu di benua tengah yang memenuhi syarat untuk meminumnya. Namong Ling meratap, saya ingin tahu apakah itu Ye Tian Cheng atau Lord Pang Lan yang disempurnakan. Saya merasa bahwa hanya dua teratas dari peringkat fenomena yang memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan cangkir kelima teh mistik kelas tertinggi. Petik 2. Aku akan bertaruh pada Ye Tian Cheng. Rusuan berkata sebelum berbalik untuk bertanya, Tuan Paman Kecil, bagaimana menurutmu? Suzimo menjawab dengan acu tak acu, aku bertaruh tidak satu pun dari mereka akan meminumnya. Eh, kenapa? Rusuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Suzimo tersenyum dan berkata dengan sikap yang tampak biasa saja, karena aku tidak akan mengizinkannya. Paman Kecil Tuan, kamu membual lagi. Ketika dia mendengar itu, rusuan terkikik juga dan tidak mengingatnya. Saat itu, semua orang dari seratus sekte penyempurnaan memasuki halaman dengan pembudidaya sekte seribu bangau. Saat mereka melangkah ke mistik courtyard, semua orang dari hundret revinemen sek merasakan keheningan sesaat di halaman yang awalnya berisik. Sebagian besar sekte dan faksi di halaman sudah duduk di kursi mereka. Pengumpulan Paragon Nas Censol adalah pemandangan yang spektakuler. Ini adalah acara kultivasi yang langka setelah peringkat fenomena. Pada saat itu, ketika seratus sekte penyempurnaan memasuki halaman mistik, semua orang menatap mereka dengan tatapan membara. Seratus sekte penyempurnaan ada di sini. Saya mendengar bahwa karakter kejam dari seratus sekte penyempurnaan mengalahkan beberapa teladan berturut-turut dan telah membuat marah banyak faksi. Apa gunanya menjadi kejam? Manakah dari Paragon di sini yang tidak kejam? Fufu, seratus sekte penyempurnaan sudah mendekati akhir dan akan dihapus dari empat kelompok yang tidak ortodoks. Seratus sekte penyempurnaan sudah dalam situasi genting, mereka sudah berada di puncak badai saat mereka muncul. Pesta Teh Seribu Bangau diadakan setiap seribu tahun sekali. Sebagian besar pembudidaya seratus sekte penyempurnaan belum pernah mengalami situasi seperti itu sebelumnya. Ditambah dengan fakta bahwa sekte mereka berada dalam situasi genting, banyak dari mereka merasa tidak nyaman. Bahkan Nangong Ling dan dua lainnya menjadi gugup. Saat ini, satu-satunya orang yang bisa tetap tenang adalah Suzimo. Dalam waktu singkat itu, dia sudah bisa merasakan banyak tata pantajam tertuju padanya dengan niat membunuh yang dingin. Suzimo acuh tak acuh dan tidak bisa diganggu. Rekan Taois dari seratus sekte penyempurnaan, silakan lewat sini. Seorang pembudidaya sekte Seribu Bangau menunjuk ke suatu daerah tidak jauh dan berkata dengan suara yang dalam. Semua orang dari seratus sekte penyempurnaan melihat ke atas dan ekspresi mereka menjadi gelap. Disitulah empat kelompok yang tidak ortodoks berada. Namun, selain sekte Arai Kuno, sekte Elixir Yang dan sekte Seribu Bangau, ada kelompok pembudidaya lain yang berdiri di sana. Jubah para pembudidaya itu gelap dan ada tato bola api neraka di lengan baju mereka. Ola Api Neraka Pesta T belum benar-benar dimulai dan kursi yang ditempati oleh Hundret Revinemen Sek dan Helvire Hall sudah berselisih satu sama lain, itu sangat intens. Ini awalnya merupakan wilayah di mana empat kelompok yang tidak ortodoks ditempatkan. Sekarang lima sekte telah muncul, niat mereka sudah jelas. Yang kalah dalam pertempuran penyempurnaan senjata ini akan kehilangan hak mereka untuk tinggal di wilayah ini. Daobeing Yuding memiliki ekspresi muram dan tidak mengatakan apa-apa. Sejak Helvire Hall berdiri di sini, jelas bahwa mereka telah mendapatkan persetujuan dari Tousan Krensek. Bahkan jika mereka memprotes, tidak akan terjadi apa-apa. Yayasan Helvire Hall sudah didirikan. Pemimpin Void Reversion mereka adalah Dao Lord Qian Feng. Di belakangnya adalah Ming Han, orang yang melawan kakak senior Liu. Ru Suan berbisik. Su Zimo menyapu pandangannya dan segera memperhatikan Ming Han. Kultifator masih sangat muda dan memancarkan aura dingin. Mengangkat dagunya sedikit, dia terlihat sangat arogan. Tak lama, semua orang dari seratus sekte penyempurnaan mengambil tempat duduk mereka. Itu harusnya Tuan Pang Lan yang disempurnakan. Namong Ling melihat ke arah sekte biduk surgawi dan melihat jiwa yang baru lahir berdiri di depan. Rambut panjangnya berkibar dan matanya panjang dan sempit. Pada saat itu, dia menatap Su Zimo dengan senyum tipis. Itu Hang Kiuyu. Namong Ling melihat ke sisi lain. Su Zimo menoleh. Dia belum pernah melihat Hang Kiuyu selama seratus tahun dan yang terakhir telah sedikit berubah. Dia sekarang berada di puncak alam Naschen Sol tahap akhir. Meskipun dia tajam, auranya tertahan. Jelas bahwa dia berada di ranah pedang dao tingkat lanjut dibandingkan dengan Jian Wuzong. Istana Guntur Zephir, Lembah Snowdrift. Namong Ling dan Rusuan memperkenalkan teladan sekte abadi dan budis kepada Su Zimo. Su Zimo terganggu dan hanya mengangguk sesekali sebagai tanggapan. Tiba-tiba, keributan pecah di antara kerumunan dan banyak pembudidaya berteriak dengan mata bersinar. Tidak jauh di langit, kira-kira seribu pembudidaya Chaos Essence Sek melesat dengan cara yang perkasa. Hal yang paling menarik perhatian adalah Sembilan Wim di depan. Sembilan Wim berkuda berdampingan, membubung menembus awan dengan aura gemuruh. Bersama-sama, mereka menyeret tahta raksasa perlahan-lahan. Wim adalah binatang buas berdarah murni. Itu sudah merupakan peluang besar bagi pembudidaya biasa jika mereka bisa mendapatkannya. Tapi sekarang, Sembilan Wim dikendalikan oleh satu orang. Lihat! Ye Tian Cheng ada di sini. Betapa spektakulernya, seperti yang diharapkan dari Tuan Sempurna Nomor Satu. Duduk di atas tahta adalah seorang kultifator yang sangat tampan. Dia masih muda dan matanya tertutup, seolah-olah dia sedang tidur siang. Dia memancarkan aura tak terkalahkan yang menyapu segalanya. Di sekeliling tahta ada Sembilan Wanita yang sangat cantik. Beberapa dari mereka bermain seruling, beberapa melemparkan kelopak bunga dan sementara yang lain mengipasi lembut dengan kipas bulu. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa Sembilan Pengikut Wanita juga berada di ranah Naschen Sol. Faktanya, bahkan ada seorang wanita di alam Naschen Sol yang sempurna. Bahkan di alam kultifasinya, dia masih bersedia menjadi pelayan kultifator di atas tahta, itu adalah bukti betapa menakutkannya dia. Sekte esensi kekacauan dan puncak peringkat fenomena, Ye Tian Cheng. Penampilannya menarik tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Memang, tidak ada yang bisa menandingi tampilan megah seperti itu. Nangong Ling tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas secara emosional dan berkata dengan kagum, seperti yang diharapkan dari Tuan Sempurna Nomor Satu. Tidak ada yang bisa menandingi keagungannya. Ketika Ye Tian Cheng muncul, semua pembudidaya yang hadir, termasuk Void Reversions, terkejut. Bahkan Lord Pang Lan yang disempurnakan, yang berada di puncak peringkat fenomena 400 tahun yang lalu dan dikatakan setengah jalan kerana Void Reversion, memiliki ekspresi muram. Su Zimo adalah satu-satunya yang tidak berkedip sepanjang waktu. Liu Hanyan dan Rusuan bahkan lebih terkejut ketika mereka melihat itu. Sangat sulit bagi mereka untuk membayangkan bahwa masih ada pembudidaya yang bisa tetap tenang di hadapan Aura Ye Tian Cheng. Seperti yang diharapkan dari salah satu dari dua teladan besar sekte esensi kekacauan. Kebangkitan sekte mereka tidak bisa dihindari. Petik 2 Tidak heran Master Sekte Tousan Kren Sekte bekerja sangat keras untuk memfasilitasi aliansi pernikahan ini. Potensi Ye Tian Cheng tidak terbatas dan dia memiliki peluang tinggi untuk menjadi seorang kaisar di masa depan. Dalam sekejap mata, semua orang dari Chaos Essence Sekte tiba di halaman. Dengan tatapan ganas, sembilan wim mengamati sekeliling mereka dan mengeluarkan serangkaian geraman. Banyak pembudidaya mundur dengan ekspresi ketakutan. Diam. Ye Tian Cheng membuka matanya dan berkata perlahan. Ketika sembilan wim mendengar itu, mereka langsung terdiam dan tergeletak di tanah dengan patuh seperti sembilan ular kecil. Baru beberapa hari sejak terakhir kali kita bertemu. Saudara Ye, kamu terlihat jauh lebih menakjubkan dari sebelumnya. Saat itu, seorang pembudidaya Helphire Hall berjalan menuju Ye Tian Cheng dan menangkupkan tinjunya sambil tersenyum. Hem. Namong Ling mengerutkan kening. Ini Ming Han. Bagaimana dia mengenal Ye Tian Cheng? Selanjutnya, sepertinya hubungan mereka tidak buruk, Gumam Rusuan dengan ekspresi khawatir. Jika Ming Han berhubungan baik dengan Ye Tian Cheng. Apakah itu berarti bahwa Chaos Essence Sec akan berdiri di sisi Helphire Hall untuk Pesta T-1000 Bango ini? Selanjutnya, Mereka akan bersyafat untuk Helphire Hall. Bab 933, Kejam. Saudara Ming Han, Bagaimana kabarmu? Ye Tian Cheng berdiri di singgah sananya tanpa bangun. Atau lebih tepatnya, tidak ada pembudidaya di Mystic Courtierty yang layak dia berdiri untuk menyambut mereka. Ye Tian Cheng melambaikan tangannya dengan lembut dan 9 wim di depannya mengerti. Mereka membuka jalan dan membiarkan Ming Han masuk. Ye Tian Cheng duduk di singgah sananya yang tinggi dan perkasa. Ming Han berdiri di bawah. Meski begitu, itu sudah cukup membuat banyak pembudidaya iri. Untuk dapat memiliki hubungan persahabatan dengan Ye Tian Cheng dan berbicara dengannya pada jarak yang begitu dekat sudah merupakan kehormatan besar bagi banyak kultifator. Suasana di sisi 100 sekte penyempurnaan sedikit menyedihkan. Semakin dekat Ming Han dan Ye Tian Cheng, semakin buruk situasi untuk 100 sekte penyempurnaan. Sesaat kemudian, Daobeng Yu Ding berbalik dan menghibur Liu Hanyan, Junior Sister Liu, kamu tidak perlu khawatir. Selama Anda memenangkan kompetisi penyempurnaan senjata dan menyelamatkan reputasi sekte dengan bangga, tidak masalah bahkan jika Ming Han berkenalan dengan Ye Tian Cheng. Petik 2. Iya. Liu Hanyan menganggup dan mengerutkan bibirnya dalam diam. Su Zimo menghela nafas secara internal. Meskipun niat Daobeng Yu Ding adalah untuk menghiburnya, kata-katanya jelas memberi Liu Hanyan lebih banyak tekanan. Saat itu, pintu ke halaman dalam mistik courtyard terbuka dan sekelompok pembudidaya wanita cantik berjalan keluar. Sosok dan penampilan mereka bervariasi tetapi mereka semua unik dalam hak mereka sendiri. Wanita di depan mengenakan gaun putih yang berkibar tertiup angin. Dia sangat cantik dan memiliki ekspresi acuh-ta'acuh. Tidak ada aura manusia di sekelilingnya dan dia tampak seperti peri yang turun ke alam fana. Namun, tatapannya dingin dan dia menyerupai gunung es, menyebabkan banyak pembudidaya menyusut kembali. Wow! Peri Leng Rou telah muncul. Benar-benar tak tertandingi dan sangat indah. Kerumunan tersentak. Meskipun pintu masuknya tidak megah, keributan yang disebabkan oleh penampilan Leng Rou tidak kurang dari Yeti An Cheng. Mengangkat kepalanya, Su Zimou menatap wanita yang berjalan perlahan dengan tatapan hangat dan senyum tulus. Setelah tidak melihatnya selama seratus tahun, Leng Rou menjadi semakin dingin dan menyendiri. Su Zimou senang melihat teman lamanya baik-baik saja. Meskipun Leng Rou dalam kesulitan sekarang, dia sudah ada di sini dan tentu saja tidak akan membiarkan teman lamanya menderita keluhan. Su Zimou menatap Leng Rou, tenggelam dalam pikirannya. Di samping, Rusuan tidak senang. Huh. Mencibirkan bibirnya, Rusuan memelototi Su Zimou dan membentak, kupikir kau bisa tetap tenang. Tapi anda sama ketika anda melihat keindahan. Hei, hati-hati, air liurmu akan segera keluar. Liu hanya sedikit mengernyit, merasa terkejut. Dalam kesannya, Su Zimou bukanlah playboy seperti itu. Dia sendiri cantik. Kembali ketika mereka pertama kali bertemu, Su Zimou tidak pernah mengungkapkan tatapan atau senyum seperti itu. Terlebih lagi, jika bahkan Ye Tian Cheng tidak bisa menggerakkan Su Zimou, bagaimana mungkin Perileng Rou ini memiliki persona seperti itu? Liu hanya tidak mengerti. Selanjutnya, dia memperhatikan bahwa Su Zimou tidak menatap Perileng Rou dengan mata tergila-gila atau penuh. Su Zimou menatap Perileng Rou dengan tatapan yang jelas dan lembut. Liu hanya melirik Ye Tian Cheng yang tidak jauh darinya. Pada saat itu, Ye Tian Cheng juga melihat ke arah Leng Rou. Namun, tatapan Ye Tian Cheng merendahkan dan dipenuhi dengan dominasi, menyebabkan Liu hanya merasa tidak nyaman. Leng Rou, aku di sini. Ye Tian Cheng berdiri perlahan dan menatap Leng Rou sambil tersenyum. Dia memiliki ekspresi angku seolah-olah dia sedang menunggu Leng Rou untuk membuat balasan. Sayangnya, Leng Rou bahkan tidak melihatnya. Situasinya canggung. Keributan orang banyak di sekitar mereka juga meredah. Kilatan dingin melintas di mata Ye Tian Cheng sebelum dia terkeke dengan ekspresi riang. Tampak tidak peduli, dia duduk kembali. Fuh-fu. Entah dari mana, seorang kultifator tidak bisa menahan tawa. Ekspresi Ye Tian Cheng menjadi dingin. Seorang pelayan baru lahir jiwa yang awalnya berdiri di sampingnya melompat ke kerumunan. Lengan bajunya berkibar dan dia mendorong ke depan dengan belati yang memiliki kilatan dingin. Kultifator itu bingung dan lengah. Dia tidak menyangka ada orang yang berani menyerang orang lain di depan begitu banyak void reversions of Towsan krensek. Lebih jauh lagi, meskipun wanita alam Naschen Sol terlihat lemah, serangannya sangat menentukan dan kejam, dia tidak menahan sama sekali ketika dia menikam gelabela pria itu. Kultifator yang bisa menghadiri pesta teh bukanlah orang biasa. Dentang. Menamparkan tas penyimpanannya, pria itu mengeluarkan pedang panjang dan menebas dengan kejam ke belati yang masuk. Dentang. Pedang dan belati bertabrakan. Pria itu bergidik. Meskipun wanita alam Naschen Sol itu kurus, kekuatan yang dia lepaskan sangat mengejutkan, dia tidak bisa memegang pedangnya dengan benar. Tiba-tiba, kilatan dingin melintas di mata wanita alam Naschen Sol saat dia mengubah gerakannya dengan sangat cepat. Dengan putaran pergelangan tangannya, ujung belati meluncur ke bawah di sepanjang pedang dan memotong empat jari pembudidaya. Ah! Dengan tangisan yang tragis, orang itu terhuyung mundur dengan telapak tangan yang berlumuran darah. Tanpa diduga, wanita alam Naschen Sol tidak menahan sama sekali. Dengan ekspresi dingin, dia mendekat dan melemparkan belatinya. Belati itu melingkari leher orang itu dengan gesit sebelum kembali ke tangannya. Uff! Sebuah kepala raksasa jatuh. Dalam keterkejutannya, roh esensi Naschen Sol meninggalkan tubuhnya. Namun, roh esensi tidak berhasil melarikan diri jauh sebelum mengejang dalam angin dingin. Cahayanya meredup dengan cepat dan menghilang dalam kehampaan, mati di tempat. Roh esensi dari jiwa yang baru lahir terlalu lemah dan akan mati tak lama tanpa tubuh mereka. Mystic courtyard yang besar begitu sunyi sehingga orang bisa mendengar pin drop. Tidak ada yang mengira jiwa baru lahir akan terbunuh di tempat karena satu tawa. Selanjutnya, Ye Tian Cheng bukanlah orang yang menyerang secara pribadi. Sebaliknya, pelayannya memotong kepala orang itu dengan dua tebasan. Biasanya, para pembudidaya dilarang bertarung sampai mati di dalam tosan krensek. Bahkan jika itu adalah pertarungan antara paragon pesta teh, mereka hanya akan berhenti ketika semuanya benar dan tidak ada pembunuhan yang diizinkan. Siapa yang mengira bahwa Ye Tian Cheng akan begitu mendominasi? Bahkan sebelum pesta teh seribu bango dimulai, itu sudah ternoda darah. Halaman dipenuhi dengan aura pembunuh dan semua pembudidaya terdiam. Ye Tian Cheng akhirnya membuka mulutnya dan berkata dengan malas, Ye Qi hanya ingin memberinya pelajaran dan sudah menahan diri. Dia adalah orang yang merayu kematian dan memilih untuk melepaskan roh esensinya. Dia tidak bisa disalahkan untuk itu. Ye Qi adalah nama pelayan Nas Chen Sol itu. Tepatnya, sembilan pelayan wanita tidak memiliki nama selain nomor, dari Ye Yi hingga Ye Ji U, satu. Ketika Void Reversions of Tau San Krensek mendengar penjelasan itu, mereka mengerutkan kening tetapi tidak mengatakan apa-apa, mengakui alasannya dalam diam. Hati para pembudidaya menjadi dingin. Kata-kata Ye Tian Cheng benar-benar tidak masuk akal. Dengan memenggal kepala Nas Chen Sol, Ye Qi menghancurkan tubuh fisik Nas Chen Sol. Begitu kepalanya dipenggal, kidarahnya akan mengering tak lama. Bahkan jika roh esensi orang itu tidak meninggalkan tubuhnya dan tinggal di dalam kepalanya yang layu, itu tidak akan bisa bertahan lama dan masih akan mati. Serangan Ye Qi tidak berbeda dengan membunuh orang itu. Semua orang mengerti logika itu. Namun, Void Reversions of Tau San Krensek mengakuinya. Kejadian ini juga merupakan bukti sikap Sekte Seribu Bangau terhadap Ye Tian Cheng. Cek, cek, cek. Nomor satu dari peringkat fenomena benar-benar mengesankan. Petik 2. Saat itu, Taua mengejek lainnya terdengar dari halaman. Bab 934, Reuni 5. Kerumunan terkejut. Sebelumnya, seseorang dibunuh di tempat oleh pelayan Ye Tian Cheng hanya karena dia tertawa. Bahkan Tau San Krensek tidak turun tangan dan mengakui tindakan itu dalam diam. Untuk berpikir bahwa seseorang akan berani berbicara pada saat ini. Selanjutnya, kali ini, dia secara terbuka mengejek Ye Tian Cheng dan menantang otoritas yang terakhir. Banyak pembudidaya menyadari bahwa seseorang akan mati. Ketika dia mendengar suara itu, jantung Su Zimo berdetak kencang dan dia tidak bisa menahan senyum. Untuk berpikir bahwa dia akan berada di sini juga. Ji Cheng Tian melihat sekeliling dengan kaget dan gembira. Awalnya, Leng Rou memiliki ekspresi dingin. Namun, ketika dia mendengar suara itu, ekspresinya sedikit berubah dan matanya yang dingin memancarkan kehangatan. Hmm, Ye Tian Cheng menyipitkan matanya dan mengamati sekelilingnya. Awalnya, sembilan pelayan wanita di sampingnya mengerutkan kening dan mengamati kerumunan. Namun, mereka ragu-ragu dan tidak bergerak untuk waktu yang lama. Ketika suara itu terdengar sebelumnya, itu tidak menentu dan sulit untuk menentukan arahnya, tidak ada dari mereka yang bisa memastikan dari mana asalnya. Fufu, apa yang kamu menyipitkan mata? Lihat penampilan konyolmu itu. Suara mengejek terdengar sekali lagi. Kali ini, provokasinya bahkan lebih kuat dan itu adalah serangan pribadi. Bahkan orang biasa tidak akan bisa menerima provokasi seperti itu, belum lagi Ye Tian Cheng yang merupakan peringkat fenomenal nomor satu dan dipuji sebagai dewa sempurna nomor satu. Astaga! Ye Tian Cheng berdiri dengan aura pembunuh. Glabelanya bersinar dan dia melepaskan kesadaran rohnya yang besar, menyelimuti seluruh halaman. Sesaat kemudian, dia tidak bergerak diam dan memiliki ekspresi muram. Dia tidak menemukan apa-apa. Setelah kesadaran rohnya turun, suara itu sepertinya menghilang ke udara tipis dan juga tersembunyi. Bahkan Void Reversions yang hadir tidak dapat menemukan orang yang berbicara, apalagi Ye Tian Cheng. Ye Tian Cheng menarik nafas dalam-dalam dan menarik kesadaran rohnya perlahan dengan tatapan gelap sebelum kembali ke tempat duduknya. Ayah, itu membuatku takut. Ye Tian Cheng baru saja menarik kembali kesadaran rohnya dan pantatnya bahkan belum menyentuh kursinya ketika suara mengejek terdengar sekali lagi. Bukannya aku ingin mengatakan ini, tapi Chaos Essence Sek benar-benar arogan. Anda tidak bisa menerimanya ketika seseorang tertawa. Sekarang setelah Anda tidak dapat menemukan saya, apakah Anda akan meledak karena marah? Su Zemo mencibir dalam hati. Memikirkan bahwa Little Fatih akan menjadi lebih nakal setelah 100 tahun. Selain itu, harus dikatakan bahwa teknik penyembunyian Little Fatih sangat brilian. Bahkan Su Zemo hanya bisa samar-samar menentukan lokasi Little Fatih dengan enam indranya yang kuat. Little Fatih terus bergerak melewati kerumunan. Namun, tubuhnya tampaknya ditutupi dengan harta karun yang menyembunyikan auranya yang tidak dapat ditemukan oleh siapapun. Selanjutnya, dia bergerak sangat lambat dan hati-hati. Siapa pengecut ini yang bersembunyi di kegelapan? Ekspresi Ye Tian Cheng menjadi gelap saat dia berkata perlahan, Tunjukkan dirimu jika kamu berani. Tidak, aku tidak berani, aku pemalu. Little Fatih menjawab, Kamu membunuh orang dengan mudah dan Tau San Krensek tidak peduli. Siapa yang tidak takut? Tidak hanya dia mengejek Ye Tian Cheng karena membunuh orang yang tidak bersalah, dia juga mengejek Sekte Seribu Bangau. Banyak void reversions dari Tau San Krensek berubah menjadi merah. Ye Tian Cheng menutup matanya dan tiba-tiba menutup mulutnya, seolah-olah dia sudah menyerah untuk mencari. Setelah beberapa saat, Little Fatih bertanya lagi, Apa yang kamu lakukan di sana? Apakah kamu tertidur? Tiba-tiba, Ye Tian Cheng membuka matanya dan niat membunuh meledak. Dalam sekejap, dia melompat ke kerumunan dan berteriak dengan dingin, keluar. Para pembudidaya bubar karena kaget. Hanya ada sosok berjubah hitam yang berdiri di tempat, tampaknya ketakutan. Ledakan. Tinju Ye Tian Cheng mendarat dengan keras di dada orang itu. Pakaian orang itu robek dan dia dikirim terbang. Dadanya tertusuk tapi anehnya, tidak ada darah yang mengalir keluar. Bang! Orang itu jatuh ke tanah dan berguling beberapa kali sebelum berhenti. Semua orang memusatkan perhatian mereka. Itu sama sekali bukan orang, tapi boneka yang terbuat dari besi hitam kelas atas. Boneka itu tergeletak di tanah dengan punggung menghadap semua orang. Ada beberapa kata yang tertulis di punggungnya, orang yang memukulku adalah idiot. Hahaha. Kali ini, para pembudidaya tidak bisa lagi menahannya dan tertawa terbahak-bahak. Su Zimo juga tertawa. Ternyata Little Fatih bukan satu-satunya. Ada juga si Jian Bodo yang bergabung dengan Sekte Wayang. Mereka semua ada di sini. Ketika dia melihat itu, Leng Rau mengerucutkan bibirnya secara emosional. Ketika teman-teman lamanya mendengar tentang pernikahannya dengan Ye Tian Cheng, mereka tahu bahwa itu mungkin jebakan tetapi mereka masih bergegas tanpa ragu-ragu. Itu adalah kasus untuk Ji Cheng Tian. Itu sama untuk Little Fatih dan si Jian. Leng Rau bukanlah orang yang sentimental sejak awal. Namun, pada saat itu, dia merasakan hidungnya perih dan matanya memerah. Ekspresi Ye Tian Cheng berubah sangat suram. Faktanya, dia bahkan memiliki pemikiran untuk membunuh semua pembudidaya yang tertawa saat itu juga. Namun, dia tahu itu tidak realistis. Meskipun dia berada di puncak peringkat fenomena dan Tuan Sempurna Nomor Satu, bahkan dia tidak bisa melakukan itu. Berhenti main-main. Saat itu, teriakan lembut terdengar dari jauh. Tiga sosok anggun muncul di udara dengan aura kuat dan kekuatan tak terkendali. Tiga Dewa Dao karakteristik Dharma. Meskipun tiga pembudidaya wanita tampak seperti berusia parubaya, mereka masih cantik dan memancarkan aura dewasa yang tidak dimiliki gadis muda. Kultifator wanita yang memimpin adalah Master Sekte dari Tau San Krensek, Dao Lord Lan Yue. Dua di sampingnya adalah Tetua dari Tau San Krensek. Dao Lord Lan Yue mengalihkan pandangannya ke kerumunan dan berkata dengan acuh-ta'acuh, jika kalian berdua di sini untuk pesta tes seribu bangau, Sekte seribu bangau secara alami akan menyambut Anda. Namun, jika Anda di sini untuk menimbulkan masalah, jangan salahkan saya karena mengusir Anda. Tidak peduli betapa briliannya Little Fatih dan Si Jian, mereka tidak dapat bersembunyi dari deteksi kesadaran roh dari Dao Lord karakteristik Dharma. Little Fatih dan Si Jian menyelinap ke sisi Tau San Krensek sebelum mengungkapkan diri mereka. Keduanya membuat wajah di Yeti An Cheng. Pada saat itu, Master Sekte Tau San Krensekte hadir. Tidak peduli seberapa kuat Yeti An Cheng, dia tidak akan berani memulai pembantaian tepat di depan Master Sekte Tau San Krensekte. Tuan Sekte Kakak yang cantik, tolong jangan usir kami. Little Fatih menyapa Dao Lord Lan Yue sambil tersenyum. Meskipun Dao Lord Lan Yue tanpa ekspresi, dia senang ketika dia memanggilnya sebagai Master Sekte Kakak yang cantik. Meskipun dia tampak seperti baru setengah baya, dia sudah hidup selama ribuan tahun. Bagaimana mungkin dia tidak senang ketika dia mendengar seorang anak berusia seratus tahun memanggilnya saudara perempuan yang cantik. Little Fatih berkata, Tuan Sekte Kakak yang cantik, Yeti An Cheng bahkan berani membunuh seseorang di wilayahmu. Jika Anda mengusir kami, dia pasti akan membunuh kami. Orang yang tersenyum tidak akan menjadi sasaran serangan. Selanjutnya, Little Fatih memiliki lidah yang manis. Selain itu, Little Fatih dan Si Jian juga merupakan penerus Sekte Makam dan Sekte Wayang, Tuan Lan Yue yang sempurna tentu saja keberatan. Dia berkata, Bagus kalau kalian tahu situasinya. Mengingat reputasi Anda, Anda memenuhi syarat untuk minum secangkir teh mistis. Petik 2 Berhenti sejenak, Tuan Lan Yue yang disempurnakan menatap mereka berdua dengan waspada dan berkata-kata demi kata, Ingat, jangan membuat masalah untukku. Si Jian masih dalam keadaan linglung dan berdiri tegak dalam keheningan. Little Fatih terkekeh dan membiarkannya berlalu. Sambil tersenyum, Leng Rou memberi isyarat kepada mereka berdua. Kemarilah. Panggil kakak Ji. Haha, itu yang aku tunggu. Ji Cheng Tian tertawa terbahak-bahak dan berjalan keluar dari kerumunan. Seratus tahun kemudian, mereka berempat akhirnya bersatu kembali. Tepatnya, itu adalah mereka berlima. Suzy Mo duduk di sisi seratus sekte penyempurnaan dan tidak bergerak, juga tidak mengingatkan Leng Rou dan yang lainnya. Transmisi kesadaran Rou akan menyebabkan fluktuasi kesadaran Rou. Pada saat itu, jika dia mengirim transmisi suara, itu pasti akan menarik perhatian orang lain dan tidak perlu untuk itu. Bab 935, saya tidak bersedia. Jadi, kalian berdua. Ye Tian Cheng telah kembali ke singgah sananya dan berkata dengan senyum sinis, Bagus, sangat bagus. Mari kita lihat berapa lama kalian berdua bisa bersembunyi di Tousan Krensek. Petik 2. Tuan Sekte Suster Cantik, Lihat. Little Fatih segera mengeluh, beraninya dia meninggikan suaranya di depanmu. Dia benar-benar meremehkanmu. Petik 2. Ketika dia mendengar itu, Ye Tian Cheng sangat marah sehingga dia ingin bergegas ke kerumunan dan merobek Little Fatih menjadi berkeping-keping. Cukup. Dao Lord Lan Yue melambaikannya dan mengabaikan Little Fatih, menyatakan dengan keras, semuanya, selamat datang di Tousan Krensek sebagai tamu untuk pesta teh ini. Pesta teh terutama dibagi menjadi dua bagian. Saya yakin semua orang sudah mengetahuinya, jadi saya tidak akan menjelaskan lebih jauh. Pertama, ini akan menjadi pertarungan formasi. Kedua, kompetisi untuk penyempurnaan eliksir. Ketiga, kompetisi untuk jimat. Petik 2. Keempat, hal terpenting untuk sesi teh ini adalah pertarungan penyempurnaan senjata antara 100 Revinemen Sek dan Helphire Palace. Itu seperti yang diharapkan semua orang. Tousan Krensek telah mengatur agar pertempuran penyempurnaan senjata yang sangat dinanti-nantikan akan diadakan di akhir. Su Zemo melirik Ming Han dari Helphire Hall dan Liu Han Yan sebelum menggelengkan kepalanya sedikit. Mereka jelas berada dalam kondisi mental yang berbeda. Ming Han dan Ye Tian Cheng mengobrol riang dengan ekspresi santai. Liu Han Yan, di sisi lain, menundukkan kepalanya sedikit dan mengepalkan tinjunya dalam diam. Su Zemo tahu bahwa Liu Han Yan berada di bawah tekanan besar dan mulai gugup. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk itu. Dia adalah master penyempurnaan senjata dan bisa memurnikan senjata roh. Tapi saat ini, kedua belah pihak bersaing untuk menyempurnakan senjata Dharma. Perbedaan antara senjata roh dan senjata Dharma hanyalah satu kata, tetapi perbedaan di antara mereka adalah dunia yang terpisah. Meskipun Dao Lord Extreme Fire telah memberikan banyak teknik dan keterampilan rahasia penyempurnaan senjata kepada Su Zemo, dia belum pernah mencobanya. Tidak ada yang namanya pencerahan untuk penyempurnaan senjata, itu membutuhkan upaya dan temper yang tak terhitung jumlahnya. Dia harus berusaha keras dalam hal itu. Baru tiga bulan sejak Dao Lord Extreme Fire memberikan hal-hal ini kepadanya dan dia tidak punya waktu untuk mempraktikannya. Pesta teh sudah dimulai. Pertandingan pertama adalah pertarungan formasi. Aturannya sederhana. Sekte Arai Kuno akan mengirimkan seorang kultifator. Adapun sekte dan faksi lain, termasuk sekte abadi dan Buddha, sekte atas, keluarga bangsawan dan bahkan pembudidaya keliling, selama ada master formasi yang bisa mengalahkan pembudidaya ini dari sekte Arai Kuno, itu akan dianggap sebagai kemenangan. Jika tidak ada yang bisa mengalahkan pembudidaya sekte Arai Kuno, itu akan menjadi kemenangan sekte Arai Kuno. Meskipun aturannya sederhana, itu mengungkapkan kepercayaan dan fondasi sekte sebagai salah satu dari empat kelompok yang tidak ortodoks. Murid dari sekte formasi kuno akan mampu menghadapi semua tantangan yang berkaitan dengan formasi. Pemenang terakhir akan secara pribadi dianugerahkan gelar guru besar oleh Dao Lord Lan Yue. Misalnya, pemenang terakhir dari pertempuran formasi akan menjadi master formasi hebat. Pemenang terakhir dari kompetisi Elixir Revinemen akan menjadi grid Elixir Revinemen Master. Sebanyak empat grid masters akan diputuskan untuk empat pertempuran. Semua dari mereka akan memenuhi syarat untuk secangkir teh mistik kelas tertinggi. Formasi Arai disimpulkan dari meja pasir raksasa dan dapat diatur setelah kesadaran roh seorang kultifator masuk. Su Zemo telah mempelajari formasi sebelumnya juga. Faktanya, dia tidak meninggalkannya selama bertahun-tahun. Itu karena untuk setiap level yang lebih dalam dari formasi pedang iluminasi, tidak hanya jumlah pedang terbang yang dibutuhkan meningkat, dia juga harus memahami kedalaman formasi. Hanya saja, formasi pedang penerangan Su Zemo tertahan di level 3 dan tidak bisa lagi maju. Namun, dia sudah lama memahami formasi level 4. Hanya saja dia tidak memiliki pedang Dharma yang cocok untuk itu. Formasi pedang iluminasi level 4 membutuhkan 36 pedang Dharma. Selanjutnya, jika dia ingin mengatur formasi dengan sukses, berat, panjang, dan bentuk dari 36 pedang Dharma harus serupa. Su Zemo tidak tahu cara memperbaiki senjata Dharma. Sangat tidak mungkin baginya untuk mengumpulkan 36 pedang Dharma yang serupa. Oleh karena itu, formasi pedang iluminasi miliknya sudah disisikan setelah dia memasuki ranah Nas Censol. Semakin jauh formasi pedang berkembang, semakin banyak pedang terbang yang dibutuhkan. Di level 9, total 81 pedang terbang diperlukan. Meskipun kekuatan formasi pedang iluminasi mengejutkan, itu tidak diturunkan. Bahkan di antara para pembudidaya Sekte Arai Kuno, tidak banyak yang bisa mengenalinya. Itu salah satu alasannya. Karena dia tidak ada hubungannya, Su Zemo pergi ke meja pasir untuk menonton pertempuran formasi. Sekitar 4 jam kemudian, hasilnya keluar. Pada akhirnya, Tuan Yanbei yang disempurnakan dari Sekte Arai Kuno menang. Lord Yanbei yang sempurna meletakkan formasi besar-besaran dan menjebak lebih dari 100 master formasi berturut-turut. Tak satupun dari mereka berhasil melarikan diri, itu adalah pencapaian yang mempesona. Berikan tehnya. Dao Lord Lan Yue tersenyum dan melambaikan tangannya dengan lembut. Daun teh hijau lembut di bagian atas pohon teh mistik melayang turun dan mendarat di cangkir teh. Penatua di sampingnya mengambil mata air segar dan merebusnya dengan kekuatan Dharma, mengubahnya menjadi bola air yang digulung ke dalam cangkir teh. Bersin. Aroma teh menyebar dengan cepat, membuat seseorang merasa rileks. Mengingat efek itu hanya dengan mencium aroma teh dari jauh, orang bisa tahu betapa berharganya mistik T-kelas tertinggi itu. Tetua Sekte Seribu Bango menyeduh teh secara pribadi dan mengirimkannya. Lord Yanbei yang sempurna diliputi oleh kebaikan itu dan menerima mistik T-kelas tertinggi. Dia melihat teh hijau giyok dan meneguknya dengan mengabaikan panasnya. Saat teh memasuki perutnya, dewa yang sempurna Yanbei bergidik dan duduk bersilah. Menutup matanya, dia mulai berkultivasi dan bermeditasi secara instan. Para pembudidaya Sekte Arai Kuno bergegas mendekat dan meringkuk untuk melindunginya dari gangguan. Setelah itu adalah kompetisi untuk perbaikan eliksir. Semua master penyempurnaan eliksir di benua tengah dapat mengambil bagian dalam tantangan. Seorang pembudidaya Sekte Eliksir yang akan menjadi orang yang menyambut tantangan. Master penyempurnaan eliksir yang dikirim oleh Sekte Eliksir yang tidak lain adalah Tang Yu yang suka berdandan sebagai seorang pria dan telah berpapasan dengan kelompok Su Simo di medan perang kuno. Berkat rekomendasi Tang Yu, Xiaoning dan Jicheng Tian dapat bergabung dengan Sekte Eliksir yang saat itu. Setelah bertahun-tahun, Tang Yu masih sama seperti sebelumnya. Berpakaian sebagai sarjana berwajah pucat, dia tampak seperti tuan muda yang tampan dari jauh. Su Simo tidak bisa tidak memikirkan Xiaoning. Jika Xiaoning masih ada, dia akan memiliki kesempatan untuk bertarung memperebutkan gelar master penyempurnaan eliksir hebat mengingat pencapaiannya dalam pemurnian eliksir. Su Simo berkata pada dirinya sendiri dengan tenang. Durasi kompetisi penyempurnaan eliksir lebih pendek dan hasilnya ditentukan dalam dua jam. Seperti yang diharapkan, Tang Yu telah memperoleh gelar master penyempurnaan eliksir hebat. Berikan tehnya. Tanpa ragu, Dao Lord Lan Yue memetik daun lain dari ujung pohon teh iluminasi. Tetua Sekte Seribu Bango menyeduh teh mistik kelas tertinggi dan mengirimkannya. Dalam sekejap mata, ronde ketiga, pertempuran jimat, akan segera dimulai. Kali ini, Tousan Kren Sekte adalah tuan rumahnya dan tentu saja tidak boleh kalah, pembudidaya yang mereka kirim adalah Leng Rau. Lanjutkan, mengingat kekuatan dan bakat Anda, seharusnya mudah bagi Anda untuk memenangkan gelar master jimat hebat. Petik 2 Dao Lord Lan Yue memandang Leng Rau dan mengangguk sambil tersenyum, senang dengan muridnya. Mengepalkan tinjunya sedikit, Leng Rau menyapu pandangannya ke Ji Cheng Tian, Little Fatih dan Xi Jian. Ketika dia melihat tatapan menyemangati mereka, dia akhirnya mengambil keputusan. Menguasai. Leng Rau tiba di hadapan Dao Lord Lan Yue dan berlutut. Dao Lord Lan Yue sedikit mengernyit. Apa yang salah? Bangun dan bicaralah. Tuan, jika saya bisa mendapatkan gelar master jimat hebat, saya tidak perlu apa-apa. Saya hanya punya satu permintaan dan saya harap Anda bisa menyetujuinya. Masih berlutut di tanah, Leng Rau berkata perlahan dengan tatapan tegas. Lord Lan Yue yang sempurna tampaknya telah menyadari sesuatu dan ekspresinya menjadi gelap. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, dia berkata, Katakan padaku. Aku tidak mau menjadi teman Dao dengan Ye Tian Cheng. Leng Rau mengatakan pernyataan itu kata demi kata dengan keyakinan yang teguh. Saat dia mengatakan itu, kerumunan menjadi gempar. Bab 936, hadiah ucapan. Aku tidak mau. Tidak ada yang bisa membayangkan berapa banyak tekanan yang harus ditanggung Leng Rau atau betapa sulitnya baginya untuk mengucapkan kata-kata itu di depan paragon yang tak terhitung jumlahnya dari berbagai sekte dan faksi. Pernyataan singkat itu bahkan lebih kuat daripada teriakan histeris. Dia berjuang melawan otoritas. Dia menentang perintah tuannya. Ekspresi Dao Lord Lan Yue berubah mengerikan saat dia menatap Leng Rau diam-diam dengan amarah yang tertahan. Keheningan itu bahkan lebih menakutkan daripada teguran keras. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dengan melawan Master Sekte selama acara penting seperti itu, Leng Rau tidak hanya melawan Sekte Seribu Bangau, tetapi juga martabat pribadi Dao Lord Lan Yue. Itu juga mungkin bagi Dao Lord Lan Yue untuk melumpuhkan Leng Rau dan mengingkarinya sebagai murid dalam keadaan marah. Di sisi lain, Ye Tian Cheng menyipitkan matanya dan menatap ke belakang Leng Rau dengan ekspresi gelap. Sekarang Leng Rau menolak lamaran pernikahan tepat di depannya, dia benar-benar malu. Pada saat itu, banyak pembudidaya yang menyombongkan diri secara rahasia dan ingin membuat lelucon darinya. Keheningan memenuhi mistik courtyard. Bahkan suara angin pun menghilang. Udara sepertinya membeku. Tepat di depan tatapan Dao Lord Lan Yue, Leng Rau berlutut di tanah dan menggertakkan giginya. Menahan tekanan besar, dia mengangkat kepalanya dan menatap mata Dao Lord Lan Yue. Di bawah tekanan itu, bahkan tubuh mungilnya sedikit gemetar. Setelah waktu yang lama, Dao Lord Lan Yue berbicara perlahan dan tanpa ekspresi, ambil kembali apa yang kamu katakan sebelumnya. Aku akan berpura-pura tidak mendengarnya. Tekanan besar hampir menghancurkan Leng Rau. Ji Cheng Tian menonjol. Little Fatih dan Xi Jian juga menonjol. Mereka bertiga tiba di samping Leng Rau diam-diam dan berdiri bahu-membahu dengannya. Seolah-olah dia telah menerima dorongan besar, Leng Rau menarik nafas dalam-dalam dan menatap Dao Lord Lan Yue, mengucapkan kata demi kata, Aku tidak mau. Dia menolak untuk mundur. Persetan. Marah, Dao Lord Lan Yue membanting meja dan berdiri. Kemarahan yang menggelegar dari Dao Lord karakteristik Dharma tidak hanya dirasakan oleh Leng Rau, yang berlutut di tanah, tetapi juga oleh para pengamat. Suzimo tetap diam dan menyaksikan dengan dingin dari pinggir lapangan. Ini adalah Sekte Seribu Bangau dan ada tiga Dewa Dao karakteristik Dharma yang hadir. Dia tidak berani menyerang secara langsung dan memulai pembantaian. Kalau tidak, dia tidak hanya akan mati di sini, dia juga akan melibatkan Leng Rau dan yang lainnya. Tolong jangan marah, Sekte Master. Kruer mungkin bingung untuk sesaat. Petik dua. Seorang tetua yang berdiri di samping Dao Lord Lan Yue berkata dengan lembut. Dia melihat ke arah Leng Rau dan menggelengkan kepalanya, menunjukkan kepada yang terakhir untuk tidak melawan Master Sekte. Dao Lord Lan Yue memandang Leng Rau dan mengingat interaksi yang dia lakukan dengan muridnya selama bertahun-tahun. Perlahan-lahan, tatapannya melunak. Tidak peduli apa, Leng Rau adalah muridnya yang paling bangga. Dao Lord Lan Yue menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, Leng Rau, saya tahu bahwa Anda tidak mau, tetapi Anda harus tahu bahwa saya melakukan ini untuk kebaikan Anda sendiri. Ketika dia mendengar itu, Little Fatih tidak memiliki banyak ekspresi di wajahnya. Namun, dia mencibir secara internal, untuk kebaikannya sendiri. Fufu, pada akhirnya, ini hanya untuk dirimu sendiri dan Sekte. Saya telah hidup selama ribuan tahun dan saya pernah berada dalam situasi yang sama sebelumnya. Apa yang tidak saya ketahui? Dao Lord Lan Yue melanjutkan, Meskipun kamu tidak memiliki banyak perasaan terhadap Ye Tian Cheng sekarang, selama kalian berdua menjadi sahabat Dao dan tinggal bersama satu sama lain untuk waktu yang lama, perasaan pasti akan berkembang. Jalan kultivasinya panjang dan sulit. Tidak mudah untuk menemukan pendamping Dao yang dapat Anda gunakan untuk menghabiskan sisa hidup Anda. Anda harus menghargai kesempatan yang ada di depan Anda. Little Fatih terbatuk pelan, Tuan Sekte Suster Cantik, itu tidak benar. Jika mereka tidak memiliki perasaan satu sama lain, bagaimana mereka akan tetap bersama satu sama lain? Dia melanjutkan sambil tertawa, Tuan Sekte Kakak yang cantik, saya akan mengatakan sesuatu yang saya harap Anda tidak menyalahkan saya. Apakah kamu bersedia untuk tinggal di sisiku sekarang? Petik 2. Kamu bisa menuntun kuda ke air, tapi kamu tidak bisa membuatnya minum. Si Jian akhirnya berseru setelah menahannya untuk waktu yang lama. Haha. Banyak pembudidaya di kerumunan tidak bisa menahan tawa. Rusuan tidak bisa berhenti cekikikan juga. Keduanya sangat menarik. Kurang ajar. Dao Lord Lan Yue memelototi Little Fatih dan tidak peduli dengannya. Dia kemudian berkata kepada Leng Rou, Saya tahu bahwa Anda mungkin telah mendengar beberapa rumor tentang aliansi pernikahan dengan Ye Tian Cheng atau skema untuk memancing seseorang keluar. Namun, izinkan saya memberi tahu Anda, itu adalah rumor dan fitnah jahat. Belum tentu. Little Fatih bergumam, tidak ada asap tanpa api. Ye Tian Cheng kejam dan bisa melakukan apa saja. Tatapan Dao Lord Lan Yue bergeser dan ekspresinya menjadi gelap. Dia memelototi mereka bertiga dan berkata dengan dingin, Aku memperingatkan kalian untuk tidak menimbulkan masalah. Jika Anda berani mengatakan apa-apa lagi, jangan salahkan saya karena tanpa ampun dan menendang kalian keluar dari Tousan Krensek. Niat membunuh melintas di mata Ye Tian Cheng. Dengan Dao Lord Lan Yue di sekitarnya, tidak pantas baginya untuk membunuh mereka bertiga. Namun, dia tidak akan ragu saat mereka bertiga dilempar keluar dari Tousan Krensek. Pada pemikiran itu, Ye Tian Cheng berdiri dan menyatakan, Senior Lan Yue, mereka bertiga jelas memiliki niat buruk dan ingin menimbulkan masalah. Saya yakin tidak ada yang keberatan untuk memusir mereka dari Pesta Teh Seribu Bangau. Ye Tian Cheng tidak bisa lagi menekan niat membunuh di dalam hatinya. Reputasinya telah rusak berulang kali setelah datang ke Pesta Teh Seribu Bangau dan dia sudah marah. Selama Little Fatih dan dua lainnya meninggalkan Tousan Krensek, dia akan menemukan alasan untuk meninggalkan Mystic Courtyard sejenak dan memburu mereka secara pribadi. Tuan Sektesus tercantik, lihat. Ye Tian Cheng tidak sabar untuk bergerak pada kami. Saya dapat menjamin bahwa Ye Tian Cheng pasti akan mengejar kita saat kita meninggalkan tempat ini. Little Fatih cukup pintar untuk membaca pikiran Ye Tian Cheng. Dao Lord Lan Yue sedikit mengernyit. Dia juga mengerti bahwa mengejar mereka bertiga keluar dari Tousan Krensek tidak berbeda dengan membunuh mereka. Namun, mereka bertiga membuatnya sakit kepala. Pada saat itu, tatapan Ye Tian Cheng gelap saat dia menata pandangan belakang Leng Rouu dengan kebencian. Penolakan Leng Rouu terhadap lamaran pernikahan adalah tamparan besar di wajahnya. Ye Tian Cheng tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu. Awalnya, dia hanya bermaksud menikahi Leng Rouu dan menjadikannya pelayannya. Tapi sekarang, Ye Tian Cheng telah berubah pikiran. Dia ingin menikahi Leng Rouu dan menyiksanya dengan kejam, membuatnya sangat menderita sehingga dia ingin mati dan menjadi budak seumur hidup. Pada pemikiran itu, Ye Tian Cheng tiba-tiba tertawa dan menyatakan, Saudari Junior Leng Rouu, jangan dengarkan rumor itu. Ketulusan saya terhadap Anda dapat diverifikasi oleh Surga dan Bumi. Petik 2 Setelah mendengar itu, Dao Lord Lan Yue sangat senang dan mengangguk sambil tersenyum. Ye Tian Cheng melanjutkan, Saya memiliki beberapa hubungan dengan Ming Han dari Helphire Hall dan dia telah berjanji kepada saya bahwa jika dia berhasil memperbaiki senjata bawaan Lord Darmik yang disempurnakan dalam pertempuran penyempurnaan senjata ini, dia akan memberikannya kepada saya. Adapun senjata Dharma bawaan ini, saya akan memberikannya kepada Anda dengan harapan mengungkapkan ketulusan saya. Tentu saja, ini hanya hadiah ucapan kecil. Kerumunan itu gempar. Hadiah senjata Darmik bawaan adalah pemborosan yang mengejutkan. Sebagian besar pembudidaya wanita yang hadir mengungkapkan ekspresi iri. Ye Tian Cheng adalah teladan yang belum pernah terjadi sebelumnya yang tampan dan elegan dengan potensi tak terbatas di masa depan. Sekarang dia menghadiahkan senjata Dharma bawaan sebagai hadiah ucapan, siapa yang bisa menolaknya. Dao Lord Lan Yue memandang Ye Tian Cheng dan menganggup puas sebelum beralih ke Leng Rou untuk membujuknya. Kamu juga mendengarnya, Ye Tian Cheng adalah anak yang baik dan dia benar-benar tulus padamu. Dia bahkan memberikan senjata Dharma bawaan begitu saja. Fuh. Saat itu, cibiran lain terdengar dari kerumunan, penuh dengan ejekan. Bab 937, terlalu tulus. Siapa orang yang tertawa? Para pembudidaya terkejut. Dao Lord Lan Yue baru saja selesai berbicara dan seseorang benar-benar berani tertawa sedemikian rupa. Ini adalah tantangan bagi martabat Dewa Dao karakteristik Dharma dan penguasa sekte. Semua pembudidaya berbalik ke arah seratus sekte penyempurnaan. Pada saat itu, Namong Ling dan dua lainnya sangat ketakutan sehingga hati mereka akan melompat keluar. Apa yang dilakukan Little Grandun Clemaster? Namong Ling dan dua lainnya secara alami tahu bahwa Tawa mengejek sebelumnya datang dari Susimo yang duduk di samping mereka. Paman kecil, ini adalah masalah sekte Seribu Bangau. Anda tidak akan menonjol, bukan? Rusuan buru-buru mengirim transmisi suara untuk mengingatkan Susimo. Namong Ling juga ketakutan saat dia mengirimkan transmisi suara. Paman kecil tuan, jangan gegabuh. Ferry Leng Rowe memang sangat cantik, tapi kamu harus sadar dan tidak sembrono. Mereka bertiga tahu bahwa tidak ada yang bisa membantu Leng Rowe jika Dao Lord Lan Yue tidak mengalah. Selain itu, ada puncak peringkat fenomena dan tuan sempurna nomor satu yang menonton di samping. Siapapun yang menonjol sekarang tidak hanya akan menyinggung Master Sekte-Sekte Seribu Bangau, tetapi juga Ye Tian Cheng, siapa yang akan mampu menahannya. Saat itu, Dao Lord Lan Yue melihat ke atas. Namong Ling dan dua lainnya merasakan jantung mereka berdetak kencang dan buru-buru menarik kembali kesadaran roh mereka, tidak berani mengirim transmisi suara lagi. Mereka bertiga menatap Susimo dengan gugup dan menggelengkan kepala berulang kali. Susimo memiliki ekspresi tenang dan hanya tersenyum pada mereka bertiga. Namun, dia tidak punya niat untuk mundur. Bahkan melawan Dewa Dao karakteristik Dharma, dia harus melangkah maju. Itu karena Leng Rowe, Little Fatih dan yang lainnya tidak bisa lagi menahan tekanan ganda dari Master Sekte dan Ye Tian Cheng. Dia adalah satu-satunya yang bisa memikul ini. Apa yang Anda tertawakan? Dao Lord Lan Yue bertanya perlahan. Di balik suaranya yang tenang adalah gunung berapi yang akan meletus. Melawan kekuatan Dao Lord karakteristik Dharma, Susimo tersenyum dengan ekspresi tenang. Semua orang tahu bahwa bahkan Master Penyempurnaan Senjata Teratas tidak dapat menjamin bahwa mereka dapat memperbaiki senjata dharmik bawaan. Seseorang membuat janji kosong untuk sesuatu yang tidak pasti. Apa rencana yang bagus? Petik 2. Para pembudidaya secara bertahap sadar ketika mereka mendengar itu. Tidak diketahui apakah Ming Han dapat menyempurnakan senjata bawaan Dewa Dharma yang disempurnakan. Dengan kata lain, janji yang Ye Tian Cheng buat sebelumnya kemungkinan besar tidak lebih dari mimpi sekilas. Little Fatih menamparkan dahinya dan berkata dalam kesadaran, Saudari Leng Rau, pemuda itu Ye Tian Cheng tidak baik. Dia terlalu licik. Jika itu masalahnya, aku juga bisa melakukannya. Secara alami, Little Fatih tidak menginginkan apapun selain melihat dunia dalam kekacauan. Dia mengamati sekelilingnya dan menyatakan dengan keras, sudah waktunya untuk kencan buta. Siapapun yang ingin menjadi pendamping dao saya akan diberikan harta Dharma bawaan sebagai hadiah ucapan ketika saya menemukan makam agung di masa depan. Petik 2 Hahaha Semua orang tertawa terbahak-bahak. Little Fatih bahkan lebih konyol. Dia bahkan telah menjanjikan harta Dharma yang hanya bisa digunakan oleh seorang Patriark Mahayana, lebih jauh lagi, itu adalah harta Dharma bawaan. Tatapan Ye Tian Cheng gelap. Meskipun dia masih tersenyum, hatinya dipenuhi dengan niat membunuh. Tatapannya menyapu Su Zimo. Hanya karena pertanyaan itu, Su Zimo sekarang menjadi seseorang yang harus dia bunuh. Merasakan tatapan curiga di sekelilingnya, Ye Tian Cheng berpura-pura riang dan tertawa. Jangan khawatir, Leng Rou. Jika Ming Han tidak bisa menyempurnakan senjata Dewa Dharma yang disempurnakan, aku pasti akan menemukan satu untukmu di masa depan dan memberikannya padamu. Anda memiliki kata-kata saya tentang itu. Petik 2 Baik. Tuan Daolan Yue mengangguk. Aku lega kamu membuat janji itu. Tatapan dan suara yang meragukan berangsur-angsur memudar. Mengingat reputasi, status, dan posisi Ye Tian Cheng, saya yakin dia tidak akan menarik kembali janjinya seperti itu. Lord Lan Yue yang sempurna mengamati sekelilingnya dan mengistirahatkan pandangannya pada Su Zimo sejenak sebelum berkata perlahan, jika ada yang ragu lagi, itu hanya kepicikan mereka di tempat kerja. Nada suaranya berat dan jelas bahwa dia memperingatkan Su Zimo. Seolah-olah dia tidak tahu, Su Zimo tertawa kecil dan bertanya dengan acuh-ta'acuh, karena kamu ingin memberikan senjata Dewa Dharma yang disempurnakan, mengapa menunggu sampai masa depan? Ye Tian Cheng, Mengingat reputasi, status, dan posisi Anda, tidak mungkin Anda bahkan tidak memiliki satupun senjata Darmic Lord Darmic Bawaan yang Anda miliki, kan? Semua orang diam-diam terkesan. Pernyataan itu tidak kurang dari senjata surgawi dan hampir seolah-olah kata-kata Lord Lan Yue yang disempurnakan dikembalikan ke Ye Tian Cheng. Selanjutnya, itu menyegel rute pelariannya. Semua orang tahu bahwa Ye Tian Cheng adalah nomor satu dari peringkat fenomena dan dikenal sebagai tuan sempurna nomor satu. Dengan raksasa seperti Chaos Essence Sek yang mendukungnya, tidak mungkin dia tidak memiliki senjata bawaan Lord Darmic yang disempurnakan. Namun, memiliki satu adalah satu hal, memberikannya adalah hal lain. Ada banyak teladan yang hadir, siapa di antara mereka yang bersedia memberikan senjata Dewa Dharma yang disempurnakan jika mereka memilikinya sekarang. Ye Tian Cheng tidak bisa lagi berpura-pura saat ekspresinya menjadi gelap. Su Zimo tersenyum dan bertanya lagi, kenapa kamu tidak tahan? Itu adalah pertanyaan sederhana tetapi Ye Tian Cheng merasa sangat buruk sehingga dia ingin muntah darah. Dia tidak bisa menjawab. Jika dia mengatakan dia bersedia, dia harus mengeluarkannya sekarang. Jika dia mengatakan bahwa dia tidak tahan untuk berpisah dengannya, di mana ketulusannya? Janji itu sebelumnya tidak akan menjadi apa-apa selain lelucon juga. Ye Tian Cheng berdiri perlahan dan tidak lagi menyembunyikan niat membunuh di dalam hatinya. Dia melepaskan kekuatan yang luar biasa dan bertanya dengan dingin, siapa kamu? Semua orang tahu bahwa Ye Tian Cheng kehilangan kendali. Sebenarnya, bukan hanya Ye Tian Cheng, bahkan Daulor dan Yue merasa gelisah. Saat ini, dia benar-benar ingin mengusir kultifator berjubah hijau dari seratus sekte penyempurnaan itu. Namun, yang membuatnya cemas, pembudidaya berjubah hijau tidak melakukan apapun di luar jalur sepanjang waktu dan dia tidak dapat menemukan alasan untuk itu. Su Zimo mengabaikan ancaman Ye Tian Cheng dan berbalik untuk melihat Dauloror Lan Yue. Mari kita mundur selangkah. Bahkan jika dia bisa mengeluarkan senjata bawaan Dewa Dharma yang disempurnakan, apa buktinya? Bisakah itu membuktikan bahwa dia benar terhadap Leng Rou? Atau dapatkah itu membuktikan bahwa dia jujur dan tidak memiliki motif tersembunyi? Lord Lan Yue yang sempurna berkata perlahan, paling tidak, itu bisa membuktikan ketulusan Ye Tian Cheng dan membuktikan bahwa dia memenuhi syarat dan layak menjadi muridku. Haha! Su Zimo tertawa terbahak-bahak dan menamparkan tas penyimpanannya, mengambil pedang panjang yang dingin. Berdengung. Pedang itu bergetar dan melepaskan enam lampu berbeda dengan ki pedang yang mendominasi. Enam pola Dharma, senjata Dewa Dharma yang disempurnakan. Seberapa langkah senjata bawaan Dewa Dharma yang disempurnakan? Su Zimo meletakkan pedang itu di atas meja teh di sampingnya dengan santai dan berkata dengan acuh-ta'acuh, aku bisa memberikan pedang ini kepada Leng Rou sekarang. Apakah itu akan membuktikan ketulusan saya dan membuktikan bahwa saya memenuhi syarat? Kerumunan gempar dan semua orang bersemangat, menunggu untuk menonton pertunjukan. Apa yang sedang terjadi? Seseorang berjuang untuk pernikahan dengan Ye Tian Cheng. Selanjutnya, tindakan ini adalah tamparan tanpa ampun ke wajah Ye Tian Cheng. Situasi menjadi lebih rumit. Meskipun Little Fatih tidak tahu siapa kultifator berjubah hijau itu, dia menyeringai lebar ketika dia berkata dengan tergesa-gesa, Men, bro. Kamu terlalu tulus. Beberapa orang bahkan belum menunjukkan satu hal pun meskipun klaim mereka sepanjang waktu. Tidak seperti Anda, Anda benar-benar lugas. Aku pasti akan berteman denganmu. Little Fatih mengacungkan jempol pada Su Zimou dan tidak lupa mengejek Ye Tian Cheng. Ye Tian Cheng berdiri di samping, wajahnya bergantian antara warna hijau dan ungu saat paru-parunya hampir meledak karena marah. Bab 938, apakah Anda bertanya kepada saya? Siapa itu? Sungguh heroik. Mungkinkah orang ini kekasih peri Leng Rou dan mengejarnya? Dia dari seratus sekte penyempurnaan. Kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Sebagian besar pembudidaya yang hadir belum pernah melihat Su Zimou sebelumnya. Bahkan jika mereka pernah mendengar nama Moling, mereka tidak bisa menandinginya. Sementara banyak pembudidaya berdiskusi, tidak banyak yang memperhatikan bahwa pembudidaya dari sekte pedang memelototi Su Zimou dengan ganas. Tatapan mereka lebih tajam dari pedang Ki, seolah-olah mereka ingin melahapnya hidup-hidup. Seorang pembudidaya pedang di depan memelototi pedang panjang di samping Su Zimou dan menggertakkan giginya dengan ekspresi mengancam. Pembuluh darah di lehernya bermunculan. Kultifator pedang itu tidak lain adalah yang ketiga di peringkat fenomena, Jian Wuzong. Jika bukan karena seseorang menariknya dari samping, dia pasti sudah bergegas. Ternyata pedang yang dilempar Su Zimou adalah pedang darmik yang mengejutkan yang dia rebut dari Jian Wuzong di Wind Cloud City. Tapi sekarang, dia memberikannya kepada Leng Rou. Su Zimou pada awalnya bukanlah seorang pembudidaya pedang. Lebih jauh lagi, dia mendapatkan pedang darmik yang mengejutkan dengan santai, dia benar-benar tidak peduli untuk memberikannya. Paman kecil tuan, Anda benar-benar unik. Namong Ling meratap dalam hati. Dia mencengkeram dahinya sementara Liu hanya menoleh, tidak berani menatap tatapan para pembudidaya sekte pedang. Pada saat itu, mereka hanya ingin menyeret Su Zimou kembali ke sekte tersebut. Situasi saat ini cukup kacau. Dengan membela Leng Rou, Su Zimou telah menyinggung Dao Lord Lan Yue dan Ye Tian Cheng. Sekarang, dia bahkan menyinggung sekte pedang juga. Namong Ling hampir menangis dan berdoa di dalam hatinya, Paman kecil tuan, tolong tahan. Lupakan fakta bahwa kamu menyambar pedangnya, kamu bahkan memberikan senjata darmik bawaan yang direbut sekarang. Campuran dendam baru dan lama, Namong Ling bisa merasakan bahwa kerumunan dari Swat Sek berada di ujung batas mereka dan ingin menyerang kapan saja. Krusuan tetap diam di samping, merasa sedikit kecewa. Kalau saja Little Granduncle Master baik padaku. Krusuan melantunkan secara internal. Eh, ada yang tidak beres. Mengapa mata semua orang dari sekte pedang merah? Mengapa mereka terlihat seperti telah dianiaya? Pedang itu terlihat familiar. Pedang Dharma yang mengejutkan. Bukankah itu pedang Dharma yang mengejutkan dari Jian Wu Song? Bagaimana itu berakhir di tangannya? Petik 2. Apakah kamu tidak tahu? Pedang Dharma yang mengejutkan direnggut oleh seseorang. Saya mendengar bahwa itu adalah Naschen Soul of Hundred Revinemen Sek yang disebut Moling. Petik 2. Ah, itu dia. Dialah yang membuat nama untuk dirinya sendiri di Wind Cloud City dan melumpuhkan cengpeng. Tak lama, keributan yang lebih keras pecah di kerumunan. Tuan Sempurna Panglan dari Sekte Biduk Surgawi menyilangkan tangannya dan menatap Su Zimo dengan senyum palsu. Dia adalah nomor satu dari peringkat fenomena 400 tahun yang lalu. Dia lebih tua dan lebih dewasa daripada kebanyakan Naschen Souls yang hadir. Menurut pendapatnya, Moling akan mati tanpa kuburan dalam situasi ini bahkan sebelum dia harus melakukan apapun. Banyak pembudidaya membuat keributan dan suara mereka kacau. Little Fatidan yang lainnya hanya mendengar informasi yang tersebar tentang seorang pria bernama Moling dan seorang pembudidaya pedang. Mereka juga tidak terganggu. Hanya Ji Cheng Tian yang tahu apa yang sedang terjadi. Namun, di bawah pengawasan Dao Lord Lan Yue, dia tidak berani menggunakan kesadaran rohnya untuk melakukan tindakan sembunyi-sembunyi seperti mengirim transmisi suara. Cukup. Dao Lord Lan Yue menarik nafas dalam-dalam dan tekanan besar turun ke Mystic Courtyard sebelum diskusi berangsur-angsur meredah. Siapa namamu? Dao Lord Lan Yue berbalik dan bertanya pada Su Zimo dengan suara yang dalam. Berdiri, Su Zimo tersenyum dan menangkupkan tinjunya. Saya Moling, Master Penyempurnaan Senjata. Hmm. Hati Leng Rou dan Little Fatih berdetak kencang ketika mereka mendengar nama itu. Bahkan si Jian sejenak tertegun. Awalnya, Leng Rou berlutut di tanah tanpa bergerak. Ketika dia mendengar nama itu, dia berbalik untuk pertama kalinya dan menatap Su Zimo dengan rasa ingin tahu, menilai dia. Dibandingkan dengan Little Fatih dan yang lainnya, sebagai seorang wanita, Leng Rou lebih teliti dalam pikirannya. Dia bisa merasakan bahwa kata-kata Su Zimo sebelumnya sepertinya menyiratkan sesuatu. Dalam keadaan normal, sebagai murid dari seratus sekte penyempurnaan, Moling tidak perlu menyebutkan bahwa dia adalah Master Penyempurnaan Senjata. Apakah orang ini mencoba mengingatkannya akan sesuatu dengan mengatakan bahwa dia adalah Master Penyempurnaan Senjata? Mungkinkah? Leng Rou memikirkan kemungkinan dan jantungnya berdebar kencang. Dia hampir tidak bisa menekan emosinya. Dao Lord Lan Yue menyeringai meremehkan. Oh, Moling, itu nama yang asing. Apakah itu di peringkat fenomena? Mengapa saya belum pernah mendengarnya sebelumnya? Petik 2 Meskipun Dao Lord Lan Yue sepertinya dia bertanya, dia menyeratkan bahwa Moling bukan siapa-siapa. Tidak apa-apa. Su Zimo menyeringai, kamu akan mengingatku setelah hari ini. Leng Rou adalah muridku yang paling bangga dan akan dianugerahi gelar Master Jimat Hebat. Tuan Dao Lan Yue mencibir, meskipun kamu bisa memberikan senjata bawaan Lord Darmik yang disempurnakan, kamu bukan siapa-siapa. Terus terang, kamu sama sekali tidak layak untuk Leng Rou. Hah. Su Zimo mengangkat alisnya sedikit dan bertanya, jadi Ye Tian Cheng layak. Fu Fu. Dao Lord Lan Yue mencibir sekali lagi. Siapa Ye Tian Cheng? Bagaimana Anda bisa membandingkannya dengan puncak peringkat fenomena dan Tuan Sempurna nomor satu? Katak di dalam sumur. Apa lelucon? Seorang kultifator yang bahkan belum berhasil mencapai peringkat fenomena ingin merebut pernikahan kakak senior Ye dengan senjata Dewa Darmik yang disempurnakan belaka. Ini adalah cahaya kunang-kunang yang mencoba bersaing dengan bulan yang cerah. Banyak pembudidaya Chaos Essence Sekte tertawa. Meskipun Mo Ling telah membuat nama untuk dirinya sendiri di Wind Cloud City, reputasinya jauh lebih rendah dibandingkan dengan Ye Tian Cheng. Tiba-tiba, Su Zimo tertawa. Tuan Sempurna nomor satu. Su Zimo bertanya dengan acu-ta acu, siapa yang memberinya gelar itu. Sejak Master memasuki ranah Nas Chen Sol, dia telah bertarung dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dan tidak pernah dikalahkan. Tidak diragukan lagi bahwa dia adalah Tuan Sempurna Nomor Satu. Seorang pelayan wanita di belakang Ye Tian Cheng menonjol dan mencibir. Oh! Su Zimo tersenyum. Jadi, sesederhana itu untuk dianugerahi gelar Dewa Sempurna Nomor Satu. Kebetulan sekali. Sejak saya memasuki alam Nas Chen Sol, saya telah bertarung dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dan tidak pernah dikalahkan juga. Apakah itu berarti bahwa saya juga seorang Dewa Sempurna Nomor Satu? Anda, petik dua. Pelayan itu tidak bisa berkata-kata. Saat berikutnya, Su Zimo memandang Ye Tian Cheng dan mengatakan sesuatu yang mengejutkan seluruh halaman. Sudahkah Anda bertanya kepada saya sebelum menyebut diri Anda sebagai Tuan Sempurna yang Nomor Satu? Set! Para pembudidaya dipindahkan. Pernyataan sederhana itu dipenuhi dengan aura dominan yang membuat seseorang bergidik. Itu benar-benar sombong. Mereka benar-benar bertentangan. Tidak ada yang menyangka bahwa seseorang akan berani menantang Ye Tian Cheng secara langsung bahkan sebelum bagian kedua dari pesta T-1000 Bangao diadakan. Untuk sesaat, semua pembudidaya bahkan memiliki gagasan singkat bahwa Ye Tian Cheng lebih rendah dari Moling. Lor Pang Lan yang sempurna tersenyum dengan tatapan main-main di matanya. Jangan pergi! Hang Kiuyu mengirim transmisi suara ke Jian Wu Zong, Moling ini sangat kuat. Bahkan jika kamu memiliki pedang di tanganmu, kamu tidak akan cocok untuknya. Mata Leng Roue bersinar terang. Mereka terlalu mirip. Di matanya, Moling sepertinya telah menyatu dengan orang yang ada dalam ingatannya. Leng Roue mempercayainya. Itu adalah satu-satunya orang yang bisa memiliki aura yang tak tertandingi juga. Bab 939, membunuh dengan pedang. Rekan Taoise, dari mana asalmu? Leng Roue memandang Suzy Moe yang tidak jauh dan mencoba yang terbaik untuk menekan kegembiraannya saat dia bertanya dengan lembut. Wilayah utara. Suzy Moe berbalik dan tersenyum pada Leng Roue. Ketika dia mendengar itu, Leng Roue tidak lagi ragu. Jika nama dan gelarnya sebagai master penyempurnaan senjata dan bahkan latar belakangnya dari wilayah utara adalah kebetulan, ada satu hal yang tidak mungkin kebetulan. Orang di depan mereka telah membela mereka pada saat mereka yang paling tidak berdaya dan menanggung semua tekanan untuk mereka. Ini adalah jenis keberanian yang hanya dimiliki oleh orang itu. Little Fatih menoleh ke Ji Cheng Tian dengan penuh semangat juga. Ji Cheng Tian mengangguk halus. Si Jian adalah satu-satunya yang tidak sepenuhnya mengerti. Dia menggaruk kepalanya seolah-olah dia sedang berkonflik tentang sesuatu. Leng Roue tersenyum. Itu adalah senyum yang datang dari lubuk hatinya. Banyak pembudidaya terpesona oleh senyum di wajah Leng Roue. Leng Roue memiliki kepribadian yang acuh-ta'acuh dan sedingin es. Sejak dia muncul, dia tidak pernah berbicara dengan orang lain, apalagi mengungkapkan senyuman seperti itu. Jika Leng Roue dikatakan seperti gunung dingin yang tidak memiliki emosi manusia. Senyum itu seperti teratai salju yang mekar di gunung es. Itu sangat jernih dan tidak ternoda, memukau semua orang. Tidak kusangka Peri Leng Roue akan tersenyum padanya. Surga, Dewiku. Apakah Peri Leng Roue langsung digerakkan oleh satu senjata Dewa Dharma yang disempurnakan? Saya tidak percaya, Peri Leng Roue pasti memanfaatkan orang itu. Orang itu sudah diambang kematian dan dia bahkan tidak mengetahuinya. Fu Fu. Ye Tian Cheng melihat senyum di wajah Leng Roue dengan kebencian dan kecemburuan di matanya. Niat membunuh di hatinya hampir mencapai puncaknya. Aku akan membuat wanita itu mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Dia melolong dengan kemarahan yang gila secara internal. Merasakan murka Ye Tian Cheng, Sembilan Wim yang tergeletak di tanah bangkit satu demi satu dan kendali baja di tubuh mereka bergetar. Mengaum. Sembilan Wim memelototi Su Zimo dengan membunuh dan mengeluarkan rawungan yang menggetarkan. Arus udara melonjak dan kerikil berterbangan. Banyak pembudidaya di dekatnya merasakan gempa bumi dengan cara yang memekakan telinga dan pikiran mereka bergetar tak terkendali. Ketika Sembilan Wim benar-benar marah, banyak pembudidaya menyadari bahwa Wim terbesar di tengah adalah iblis-iblis tingkat menengah. Itu setara dengan Void Reversion. Seekor binatang buas berdarah murni yang merupakan alam kultifasi utama yang lebih tinggi dari Ye Tian Cheng dan sedang dikendalikan olehnya, seberapa menakutkan kekuatan sejati Ye Tian Cheng. Ye Tian Cheng bahkan mungkin tidak perlu melakukan apa-apa. Sembilan binatang itu saja sudah cukup untuk menyapu semuanya. Petik 2. Banyak pembudidaya diam-diam ngeri. Terhadap ancaman Sembilan Wim ekspresi Su Zimo tidak berubah dan dia duduk di kursi dengan santai. Dia bahkan dengan santai mengambil cangkir teh di sampingnya dan menundukkan kepalanya untuk minum teh. Tanpa peringatan, salah satu dari sembilan pelayan di samping Ye Tian Cheng tiba-tiba bergerak. Ye Qi yang baru saja membunuh seseorang di Mystic Courtier sebelumnya. Tatapan Ye Qi dingin. Dengan sekejap, dia tiba di samping Su Zimo dengan kecepatan yang sangat cepat dengan niat membunuh. Lengan bajunya bergetar lembut. Sebuah belati muncul dan menebas leher Su Zimo. Seluruh proses terjadi dalam sekejap mata. Waktu dan sudutnya sempurna. Su Zimo sedang minum teh dan terganggu. Selain itu, sulit baginya untuk mendeteksi pendekatan Ye Qi dari sudutnya. Metode pembunuhan ini tidak kalah dengan sekte kematian tersembunyi. Kerumunan jatuh ke dalam keributan. Tidak ada yang menyangka bahwa seseorang akan berani membunuh orang lain dengan tiga dewa dao karakteristik Dharma dan Master Sekte-Sekte Seribu Bangau yang hadir. Tuan Daolan Yue mengerutkan kening. Orang lain mungkin tidak dapat bereaksi, tetapi mengingat kultivasi dan metodenya, dia secara alami dapat menekan konflik yang akan datang jika dia mau. Namun, dia memilih untuk tetap diam. Moling dari seratus sekte penyempurnaan yang muncul entah dari mana ini benar-benar menyebalkan. Tanpa reputasi apapun, dia ingin menjadi mitra dao dengan muridnya yang paling bangga dengan senjata dewa Dharma yang disempurnakan. Apa lelucon? Dia sudah gila. Di era ini, kekayaan sekte Chaos Essence sangat menantang dan dua teladan muncul entah dari mana, mengejutkan baik dulu maupun sekarang. Jika dia bisa membuat Leng Rau menjadi teman dao dengan Ye Tian Cheng, Tuan Daolan Yue percaya bahwa ini akan menjadi hasil yang sempurna untuk sekte Seribu Bangau. Jika Tau San Kren Sek dapat memperoleh perlindungan dari Chaos Essence Sek, mereka akan dapat memperpanjang umur mereka setidaknya 10.000 tahun lagi. Saat ini, kekacauan sudah pecah di daratan Tianhuang. Jika empat kelompok yang tidak ortodoks tidak memiliki sekte super yang kuat seperti sekte abadi dan buddhist untuk melindungi mereka, mereka mungkin dihancurkan dan diganti. Situasi saat ini dari 100 sekte penyempurnaan adalah contoh terbaik. Dao Lord Lan Yue percaya bahwa dia telah membuat pilihan yang tepat, semua yang dia lakukan adalah untuk sekte. Namun, dia tidak pernah mempertimbangkan perasaan Leng Rau. Leng Rau adalah muridnya yang paling membanggakan. Semuanya harus berada di bawah kendalinya. Dia tidak akan membiarkan apapun salah. Jika Ye Qi bisa melumpuhkan Moling dengan bersih, itu akan menyelamatkannya dari banyak masalah tanpa harus campur tangan secara pribadi. Secara alami, Moling akan direduksi menjadi lelucon. Dao Lord Lan Yue tanpa ekspresi dan merenung sejenak tanpa bergerak. Semuanya berubah seketika di dalam halaman. Di bawah tatapan terkejut yang tak terhitung jumlahnya, Ye Qi telah tiba sebelum Suzimo. Namun, Suzimo masih duduk di kursi dengan cangkir teh di tangan kirinya. Dia sedang minum teh dengan kepala menunduk, seolah-olah dia tidak memperhatikan atau bereaksi sama sekali. Dia sudah selesai. Fufu, pohon tertinggi di hutan akan dihancurkan oleh angin. Pria ini tidak tahu apa yang baik untuknya. Dia pantas mati di sini. Karena Dao Lord Lan Yue belum bergerak, jelas bahwa dia diam-diam menyetujui ini. Mata Ye Qi bersinar dingin dengan ekspresi ganas. Dia tahu bahwa Moling adalah orang mati. Banyak pembudidaya seratus sekte penyempurnaan terkejut dan reaksi mereka sedikit lebih lambat. Bahkan ekspresi Dao Bei Yue Ding berubah dan pupil matanya mengecil. Dia hanya bisa berteriak, beraninya kamu. Bahkan ketika berlatih hendak melakukan kontak dengan leher Su Zimo, dia bahkan tidak mengangkat kepalanya. Sebagai gantinya, dia meminum tehnya dan mengulurkan tangan kanannya, dengan santai mengeluarkan pedang dharmik yang mengejutkan di sampingnya. Berdengung. Pedang itu bergetar dan pedang dharma yang mengejutkan bersinar dengan cahaya yang menyilaukan di tangan Su Zimo. Dalam sekejap, itu bertabrakan dengan belati. Melekat, dentang. Serangkaian suara benturan logam bisa terdengar. Darah mengalir. Dalam pandangannya, Su Zimo melambaikan tangannya dan menebas. Riak muncul di pedang dan belati di tangannya langsung dipotong-potong dan ditembakkan kembali. Uff, uff, uff. Jarak antara keduanya terlalu dekat. Fragmen belati meleleh ke wajah Yeki dan roh esensinya hancur di tempat. Yeki menyerbu ke depan dengan cepat, tetapi retretnya bahkan lebih cepat. Berdebar. Pada saat Yeki mendarat dengan keras di tanah dan berguling ke kaki Ye Tian Cheng, dia sudah menjadi mayat yang hancur dengan wajah yang cacat. Pada saat itu, Su Zimo akhirnya menghabiskan tehnya dan mengangkat kepalanya, meletakkan cangkir tehnya perlahan. Dao menjadi Yu Dings, beraninya kau. Baru saja terdengar sepenuhnya. Sambil minum teh, Su Zimo membunuh seseorang dengan pedangnya. Semuanya terjadi dengan cepat tetapi berakhir lebih cepat. Dalam sekejap mata, debu telah mengendap. Yeki sudah mati. Bab 940, Kompetisi Penyempurnaan Senjata. Tidak banyak orang yang melihat bagaimana Su Zimo menyerang. Namun, dalam sekejap mata, Yeki dikalahkan. Itu adalah serangan pedang yang mengejutkan. Sungguh pria yang kejam, dia membunuh wanita cantik seperti itu tanpa ragu-ragu. Itu normal bagi pembudidaya pedang untuk menentukan dalam pembunuhan. Namun, kapan pembudidaya pedang yang begitu kuat muncul di 100 sekte penyempurnaan? Banyak pembudidaya berdiskusi dengan lembut. Pedang yang bagus. Lord Panglan yang sempurna tertawa. Mata Jian Wuzong memerah saat dia menggertakkan giginya. Jika bukan karena pedang darmik yang mengejutkan, dia tidak akan bisa membunuh lawannya dengan satu tebasan. Jian Wuzong bukan satu-satunya yang berpikir seperti itu. Sebagian besar pembudidaya yang hadir berpikir bahwa alasan mengapa serangan itu memiliki kekuatan yang mengejutkan adalah karena pedang darmik yang mengejutkan yang merupakan senjata bawaan dewa dharma yang disempurnakan. Hang Kiyuyu dari Swatsek menyipitkan pandangannya dan mengerutkan kening sambil berpikir keras. Dia bisa tahu. Bahkan tanpa pedang dharma yang mengejutkan, Yeki juga tidak akan bisa lolos dari kematian. Meskipun kekuatan serangan itu sangat besar, ada sesuatu yang aneh dengan teknik pedang itu. Itu tidak tampak seperti teknik pedang dan memberinya perasaan deja vu. Namun, serangan moling terlalu cepat dan kilatan pedang itu cepat berlalu, tidak ada kesempatan baginya untuk melihat lebih dekat. Dengan kematian pelayan Ye Tian Cheng, semua orang menyadari bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Kamu memiliki keinginan kematian. Ye Tian Cheng berdiri perlahan, memancarkan aura mengamuk yang menyebabkan seluruh mistik courtyard bergetar. Merayu. Sebelum Ye Tian Cheng melakukan sesuatu, Ye Ye sudah mulai memainkan serulingnya. Suara seruling itu pahit dan meresap, seolah-olah itu bisa masuk ke dalam kesadaran semua orang dan membahayakan roh esensi mereka. Membunuh. Yer dan Ye San, dua pelayan wanita, tampaknya tidak terpengaruh oleh suara seruling. Sebaliknya, aura mereka melonjak dan mereka menyerang Susimo. Ye Si melambaikan lengan bajunya dan hujan kelopak merah muda jatuh. Meskipun kelopaknya terlihat lemah, mereka sepertinya mengiris kekosongan menjadi beberapa bagian ketika mereka melayang. Ye Wu memegang kipas bulu dan menyuntikkan kekuatan Dharma. Lima pola Dharma bersinar pada kipas. Itu adalah senjata Dewa Dharma sempurna dengan tingkat sempurna. Bahkan para pelayan Ye Tian Cheng menggunakan senjata Dharma yang sempurna. Apa yang sedang kalian lakukan? Mencoba menggertak dengan angka. Di pihak seratus sekte penyempurnaan, Daobeng Yu Ding dan Namong Ling memimpin kelompok pembudidaya. Mereka berdiri satu demi satu, mengeluarkan senjata Dharma mereka dan membuat segel tangan. Para pembudidaya Chaos Essence Sekte juga menonjol. Pertempuran akan segera dimulai. Pada titik ini, situasinya hampir tidak terkendali. Sambil mengerutkan kening, Daolord Lan Yue tidak punya pilihan selain melangkah maju dan menstabilkan situasi. Jika situasinya berkembang dan kedua belah pihak bertarung, semua pembudidaya di halaman akan terlibat dan tidak ada yang akan selamat. Pesta tes ribu bango juga tidak perlu dilanjutkan. Tau San Krensek dan Daolord Lan Yue akan berakhir sebagai lelucon. Cukup. Daolord Lan Yue meraung dan melepaskan tekanan luar biasa yang menyelimuti. Tidak hanya suaranya mengandung kekuatan dari Daolord karakteristik Dharma, itu juga berisi tangisan burung bango yang langsung menghancurkan seruling yei. Bunga persik yei menjadi tidak bergerak di udara. Baik itu sekte kekacauan primordial atau seratus sekte penyempurnaan, seni Dharma para pembudidaya tersebar secara instan baik itu dibentuk atau di tengah-tengah formasi. Kekuatan seorang master sekte karakteristik Dharma terbukti. Ini adalah sekte seribu bango. Daolord Lan Yue berkata perlahan, sekarang pesta tes seribu bango. Apa yang kalian coba lakukan? Apakah anda memiliki salam untuk saya sebagai master sekte? Petip 2. Yei menunjuk Su Zimo dan berkata dengan dingin, orang ini mengabaikan peraturan sekte seribu bango dan membunuh seseorang. Dia pantas mati. Omong kosong asteris T. Little Fatih tidak bisa menahannya lebih lama lagi dan memarahi. Nona muda, kamu terlihat cantik dan bersih, tetapi hatimu terlalu kotor. Apakah kalian masuk akal? Ru Suan mencibir, wanita itu yang menyerang lebih dulu. Mengapa kita tidak bisa membalas? Huff, dia pantas mati. Mari kita kesampingkan masalah ini untuk saat ini. Dao Lord Lan Yue memiliki ekspresi tegas saat dia berkata dengan suara yang dalam, selesaikan perseteruan di antara kalian berdua di pertarungan Paragon. Saya tidak akan ikut campur saat itu. Situasi akhirnya stabil dengan campur tangan master sekte seribu bango. Para pembudidaya sekte esensi kekacauan dan seratus sekte penyempurnaan mundur. Tiba-tiba, Ye Tian Cheng tertawa terbahak-bahak. Dia melihat kelompok pembudidaya seratus sekte penyempurnaan dan menganggup perlahan. Bagus sangat bagus. Seratus sekte penyempurnaan pasti punya nyali untuk berani menantang sekte esensi kekacauan sekarang. Fufu, hahaha. Jangan khawatir, saudara Ye. Ming Han berteriak, setelah kompetisi penyempurnaan senjata, seratus sekte penyempurnaan akan dihapus dari empat kelompok yang tidak ortodoks. Baik. Ye Tian Cheng memelototi Su Zimo dan berkata dengan dingin, mari kita lihat berapa lama lagi seratus sekte penyempurnaan dapat melindungimu. Su Zimo tersenyum tenang. Ye Tian Cheng telah melakukan kesalahan. Alasan mengapa Su Zimo berani menghadapi Ye Tian Cheng bukan karena seratus sekte penyempurnaan tetapi karena dirinya sendiri. Dao Lord Lan Yue memandang Leng Rou pergi ambil bagian dalam pertempuran jimat dulu tentang pernikahanmu. Berhenti sejenak, Dao Lord Lan Yue melirik Su Zimo dan mencibir, karena seseorang melebih-lebihkan dirinya sendiri dan ingin menantang Ye Tian Cheng, kami akan memberinya kesempatan ketika Paragon bertarung. Jika Ye Tian Cheng menang, Ru Er, Anda harus mengikuti pengaturan saya. Bagaimana tentang itu? Baik. Leng Rou setuju tanpa ragu-ragu. Bahkan Dao Lord Lan Yue tercengang. Jawaban Leng Rou memberinya perasaan bahwa muridnya merasa bahwa Ye Tian Cheng tidak mungkin menang sama sekali. Bagaimana itu mungkin? Lord Lan Yue yang sempurna tersenyum dan menggelengkan kepalanya sedikit. Di matanya, satu-satunya hal yang bisa dimenangkan Moling melawan Ye Tian Cheng adalah ranah kultifasinya. Namun, untuk monster yang berinkarnasi seperti Ye Tian Cheng, perbedaan antara Naschen Souls tahap awal dan akhir tidak banyak. Ye Tian Cheng bahkan telah membunuh Void Reversion sebelumnya. Mungkinkah Moling ingin mengandalkan pedang Dharmic yang mengejutkan? Itu bahkan lebih konyol. Dao Lord Lan Yue percaya bahwa Ye Tian Cheng juga memiliki senjata Lord Dharmic yang disempurnakan, lebih jauh lagi, dia pasti punya lebih dari satu. Penerimaan siap Leng Rou memungkinkan pesta tes seribu bango untuk melanjutkan jalurnya. Untuk beberapa alasan, Dao Lord Lan Yue merasa bahwa Leng Rou sepertinya telah berubah menjadi orang lain sekarang. Meskipun Leng Rou masih memiliki ekspresi acuh-ta'acuh, ada sedikit kegembiraan di matanya. Dao Lord Lan Yue menggelengkan kepalanya dan berhenti memikirkannya. Tidak peduli apa, situasinya masih dalam kendalinya. Selingan sebelumnya hanyalah sebuah cegukan. Pesta teh berlanjut. Sebagai seorang kultifator yang dikirim oleh Tau San Krensek, Leng Rou siap menerima tantangan dari berbagai jimat master dari Benua Tengah. Pertempuran jimat berkembang lebih cepat. Hasilnya diputuskan dalam waktu satu jam. Sebelum master jimat lainnya dapat memperbaiki jimat mereka sendiri, Leng Rou telah menyempurnakan jimat Guntur Sembilan Surga. Kekuatan jimat itu bisa menantang puncak Nas Chen Sol. Faktanya, bahkan Void Reversions harus mewaspadainya. Ketika master talisman lainnya melihat itu, mereka menyerah dan mengaku kalah. Secara alami, Leng Rou dianugerahi gelar master jimat agung dan meminum teh mistik kelas tertinggi. Pertempuran penyempurnaan senjata terjadi setelah pertempuran jimat. Itu juga merupakan acara terpenting dari Pesta Teh Seribu Bangau. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.